Apa? Oke katanya ada si Cika guys Oh my god ini apaan guys Oh my god itu dia makan manusia guys Halo guys, selamat datang di channel gue Dan kembali lagi dengan gue Arfandi Moko Gimana kabar kalian hari ini guys Semoga kalian semua sehat terus ya Oh ya, gue mau bilang makasih Buat teman-teman yang udah klik video ini Dan buat teman-teman yang baru gabung Selamat datang di channel gue ya Pada video kali ini kita bakal bacain lagi Cati story seram nih guys Dan kali ini judulnya Bermain game FNAF di jam 3 pagi Nah, tema mengenai ini itu banyak banget yang request guys Teman-teman disini pada bilang Bang-bang, buatin lagi dong Cati story game FNAF Nah, kali ini gue buatin khusus untuk kalian guys Tapi sebelum gue bacain Gue mau minta tolong dong ke teman-teman Untuk like video ini Subscribe channel gue Dan nyalain lonceng notifikasinya ya Supaya teman-teman gak ketinggalan nih Dengan video-video aku selanjutnya Oke deh, langsung aja kita bacain Cati story seram Bermain game FNAF Di jam 3 pagi Oke guys Kalian bisa lihat disini Ada yang namanya Si Dani Bro Udah nyampe rumah belum? Iya nih Baru nyampe Maaf ya Gak bisa nganterin kamu pulang Iya Santai aja yan Oke, ini percakapan antara si Dani Sama Rian Besok kita lanjut main ya Hehehe Ini gue lagi main Ya ampun Dan 15 menit lagi jam 3 pagi loh Emang Kamu gak puas apa Seharian tadi kita main game FNAF Gak bosen Enggak Aku malah ketagihan Istirahat aja dulu Kita bisa lanjut mainnya besok Oke, jadi si Rian ini Nyuruh si Dani ini istirahat Supaya dia gak bermain lagi guys Bentar Ini lagi seru-serunya Eh Kamu belum denger ya Apa? Kutukan game FNAF Kutukan? Apaan sih kamu yan? Iya Serius Terus Terus Kenapa? Katanya Game itu diangkat dari kisah nyata Jadi Si Freddy Chika Sama teman-temannya itu Emang manusia beneran Yang memakai kostum gitu Terus Katanya Mereka Nyulik anak kecil Buat dimakan Ingat Game itu kan Game itu kan Di restoran pizza gitu kan Aku udah liat teori-teori konspirasinya loh Di youtube Oke jadi Rian ini ngejelasin tentang teori-teori konspirasi game FNAF guys Ya elah Rian Rian Kamu percaya kayak gituan Iya Kamu tau gak Para youtuber Biasa bikin FNAF 3 AM Challenge Oke jadi Para youtuber katanya Sering buat Tantangan jam 3 pagi Bermain game FNAF Apaan tuh? Katanya Kalau kamu bermain game FNAF Di jam 3 pagi Dia Bakal datang ke rumah kamu Oh Bagus dong Biar nanti Gue mainnya asli gitu kan Hahaha Gak lucu Dan Denger Rian Itu cuma bohongan Itu cuma mitos Oke jadi si Dani ini gak percaya dengan teori yang dikatakan si Rian guys Bahwa Kalau bermain game FNAF jam 3 pagi Mereka bakal datang Iya juga sih Tapi Gimana kalau itu beneran? Mereka tuh bikin gitu Biar kita cepat tidur Jangan ngelakuin yang aneh-aneh Itu trik orang dewasa Biar anak kecil kayak kita ini Gak begadang Ini udah mau jam 3 pagi Hati-hati Nanti dia dateng loh Oke jadi si Rian ini Memperingatkan si Dhani nih guys Aku gak takut Hahaha Si Dani gak takut nih Yaudah deh Kalau kamu gak percaya Yaudah Aku berhenti main nih Kenapa Takut ya Dengan cerita itu Si Rian ketawa nih guys Aku cuma bercanda kok Awas kamu ya Tapi ini serius Aku denger suara pintu kebuka Kayaknya Orang tuaku udah pulang kali Oke jadi si Dani ini Ngedengar suara pintu kebuka Di rumahnya guys Oh Mereka balik hari ini Kata kamu besok Aku juga ngiranya besok Tapi Kayaknya mereka balik hari ini deh Soalnya Ada suara pintu Oh Yaudah Cepetan buka Aku istirahat dulu ya Pink Rian Aku Dengar suara aneh Oke jadi si Dani Ngedengar suara Apa nih guys Udah Kamu cepetan buka Terus tidur aja Aku udah ngantuk nih Oke berarti si Rian ini Udah mau tidur guys Dan ini si Dani Ngirim foto nih Oke kita lihat ya Oh ini Kayak Di layar game FNAF guys Ini apa Anjir Itu Freddy ya Hahaha Gak usah bercanda deh kamu Meninggan Kamu tidur aja Ini beneran Yan Aku gak bohong Dhani Udah tidur aja Beneran Yan Nih Dengar suaranya Oke jadi kayaknya Dani ini Ngerekam Sesuatu gitu guys Kita denger ya Itu suara apaan guys Itu mungkin suara komputer kamu kali Enggak Oke ini dikirim Foto komputernya guys Komputernya Mati Oke jadi Yang dikatakan si Dani Kalau komputernya itu mati Dan itu beneran guys Soalnya dia kirim Fotonya kan Udah ah Bencet Udah ah Bercandanya Gak asik tau Beneran Sumpah Yaudah Coba Kamu cek keluar aja Nih Aku udah cek di luar Tapi gak ada apa-apa Tuh kan Itu cuma setingan kamu aja Jir Sialan Ternyata Itu cuma tetanggaku Hahaha Eh Ngapain tetangga kamu jam segini Kayaknya Kayaknya Dia lagi jogging deh Oh Yaudah Kamu tidur aja Aku udah ngantuk banget nih Ping Oke ini si Dani Ngelepon guys Kalian sadar gak sih Ini Si Dani Aneh banget Karena dari tadi Dia gak tidur Terus ngomong-ngomong Kalau dia Ngalamin hal aneh gitu Di rumah Rian Angkat Apa lagi sih Dani Aku ngantuk banget nih Kamu lihat deh Oke jadi disuruh Lihat apaan nih guys Oke ada video Yang dikirim si Dani Oke Oke ini Karakter di game FNAF ya Oh Ini kayak Serem gitu gak sih Kok Komputer aku Bisa nyala sendiri ya Terus Kenapa Game FNAF Jadi kayak gini Ih Ini serem banget Dani Mungkin Kamu lupa matiin Atau apa kek Yang jelas Sekarang Kamu tidur aja dulu Ini udah Mau pagi loh Oke jadi video tadi Itu video Di dalam Komputernya guys Dan Itu game FNAF Tiba-tiba muncul video Kayak aneh gitu Iya Iya Aku tidur Udah ya Iya Pink Rian Aku denger suara game FNAF lagi Dan aku jamin Aku udah matiin komputernya Oke jadi komputernya ini Mati guys Tapi Ada suara game FNAF Yang muncul di kamarnya Dani Ini akibat kamu Keseringan main game itu Jadinya Kamu ngehalu Sementara si Rian ini Nggak percaya guys Dia pikir si Dani ini Ngehalusinasi Eh bentar Ada yang ngetuk pintu nih Buka aja Iya Udah dibuka Siapa Anak tetangga tadi Ngapain Nggak tahu Dia ketakutan gitu Rian Apa Oke dikirim video sama Dani Kita lihat sama-sama guys Oke Ini kayaknya di rumah Dani Dan itu gelap-gelap Ada orang yang Lagi berkelahi gitu guys Dan si Dani ini Lari ke arah Dalam rumah Itu apa Itu Itu Freddy FNAF Yan Oh berarti Tadi yang dilihat si Dani itu Freddy guys Anak tetanggaku Dimakan Freddy Apa Aku takut banget Yan Ini beneran Iya Ngapain aku bohong Coba Tolong aku Yan Ya udah Kamu masuk dulu Kunci pintunya Lalu sembunyi Udah Yan Jangan 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 Yang dikatakan para youtuber Itu beneran Iya Itu beneran Ini asli Kamu tenang dulu Rian Aku denger suara orang Ngetuk pintu Tapi Kayaknya Itu mamaku deh Jangan gegabah Kamu liat dulu Itu siapa Jangan sampe Itu orang asing Oke Ini bener ya Kata si Rian Itu harus Dicek dulu Jangan sampe Itu orang asing kan Rian Kamu liat nih Oke Dikirim video Sama Dani Kita liat ya Oke Ini gak terlalu jelas Guys Kalo apaan nih Ya ampun Itu beneran Freddy Gimana cara ngusirnya Yan Aku takut banget Aku juga gak tau Kan Kamu suka nonton Yang begituan Iya Tapi Para youtuber itu Gak ngasih tau Cara Ngusir si Freddy Eh Bentar Kayaknya Si Freddy udah gak ada Aku harus keluar Cari pertolongan Yaudah Kamu hati-hati ya Iya Ini aku Udah keluar Kamar Kayaknya Dia udah gak ada Syukurlah Cepetan Keluar Eh Astaga Aku ngeliat Bonnie Oke Dikirim video Sama si Dan ini guys Kita liat Oh my god Kalian liat guys Waduh Oh gila Gila itu beneran Guys Jir beneran Dani 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 Jawab Oke ini si Rian ngelepon Dani nih guys Gak diangkat Waduh Gak diangkat guys Sama si Dani Waduh Waduh Aku berhasil Menghindar Rian Sekarang Aku udah Sembunyi lagi Kamu jangan Kemana-mana dulu Dan Takutnya Bahaya Rian Tadi Aku ngeliat Fanny loh Apa? Apa? Iya bener Si Fanny Tapi Kayaknya Dia gak ngeliat Aku Kamu tetap Sembunyi ya Oke Dikirim video lagi Sama si Dani nih guys Oh my god Oh my god Oh Dilempar pisau Oh Astaga Guys Astaga Dani Yan Aku berhasil selamat Tapi Sekarang Fanny Lagi ngejar aku Kamu cepetan lari Dari situ Iya Aku takut banget Mi Sekarang Kamu dimana? Aku sembunyi Di garasi rumah Oke Jadi Ini si Rian Coba Nelfon lagi Si Dani Tengah diangkat Jangan Nelfon Yan Ada Cika Di sini Apa? Oke Katanya Ada si Cika Guys Oh my god Ini apaan Guys Oh my god Itu dia makan Manusia Guys Waduh 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 Serem banget Guys Astaga Dia juga Ada Iya Dia memakan Daging Anak Tetanggaku Tadi Apa? Mending Kamu cepat Lari Dari sana Iya Ini aku Udah Sembunyi Di ruang Bawah Tanah Aku Udah Pergi Dari sana Sebelum Ketahuan Si Cika Syukurlah Terus Gimana Aman Di sana Kayaknya Iya Soalnya Aku udah Nggak denger Suara mereka Lagi Semoga Aman Si Syukurlah Eh Bentar Aku Dengar Suara Itu Lagi Oke Dikirim Video Sama Si Dani Ini Guys Waduh Oh my god Itu apaan Guys Astaga Astaga Dani Sembunyi Dani Astaga Guys Astaga Dani Pink Itu Siapa Aku 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 Nggak Tahu Dia berhasil Memukul Kepalaku Aku Ngerasa Pusing Banget Terus Kamu Sekarang Dimana Aku Aku Sembunyi Aku Aku Kayaknya Mereka Bakal Nemuin Aku Lagi Aku Selalu Negara Suara Mereka Makin Deket Aku Ngeliat Ada boneka Freddy Disini Aku Coba Untuk Ngancurin Bonekanya Kamu Yakin Oke Jadi Katanya Si Dani Ini Nemuin Boneka Freddy Dan dia Kirim Video Oke Iya Ini Bonekanya Kayaknya Oh Dia Hancurin Guys Oh Oh my god Timbul Kayak Kaki Laba Laba Dan Astaga Astaga Mudah-mudahan Si Dani Gak Apa-apa Lari Dani Aku Udah Ngancurin Bonekanya Sekarang Aku Harus Melawan Mereka Jangan Nekat Dani Akhirnya Pintunya Kebuka Syukurlah Aku Sudah Nelpon Orantua Kamu Iya Aku Udah Di luar Rumah Tapi Tetanggaku Semuanya Gak Ada Yang Bukain Pintu Jangan Jangan Mereka Udah Dibunuh Iya Kayaknya Segitu Kepalaku Sakit Banget Terus Keluar Darah Kamu Cepet Pergi Dari Sana Iya Aku Nyari Tempat Sembunyi Dulu Yang Penting Aku Udah Keluar Dari Rumah Eh Astaga Sialan Si Freddy Udah Jadi Raksasa Dan Sekarang Disini Astaga Si Freddy Katanya Udah Jadi Raksasa Nih Guys Maksud Kamu Apa Oke Dikirim Videonya Sama Si Danny Oh My God Oh Beneran Itu Si Freddy Guys Waduh 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 Dikejar Astaga Lari Lari Dani Dani Ini Dani Masih Ngebalas Guys Kepalaku Pusing Banget Aku Gak Kuat Rian Dani Kamu Harus Kuat Kamu Lari Yang Cepet Kayaknya mereka udah ngebunuh semua orang disini yan Oh my god itu bener guys Di tempat duduk mobil ini tuh ada banyak darah berceceran Waduh waduh Udah kamu sembunyi aja disana Aku gak bisa cuma diam aja yan Mobil ini kuncinya terpasang Kamu mau nyetir Iya aku harus bawa mobil ini Oke jadi si Dani ini mau bawa mobilnya guys Jangan nekat Aku gak bisa cuma diam aja Ya udah Bawa mobilnya Tapi hati-hati dan Sial Kepalaku sakit Aku udah bawa mobilnya Sekarang cepat keluar dari sana Eh Astaga Arian Freddy menemukanku Cepat ngebut Aku dikepung mereka Oh my god Oh my god jadi katanya dia dikepung guys Ya bener ini posisinya si Dani lagi bawa mobil nih Oh my god itu Astaga Astaga guys Itu si Freddy jadi raksasa Oh dimakan guys Waduh 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 Si Dani ini kenapa guys Dani 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 Please Jawab Keesokan Keesokan harinya Jangan lupa dong Kalian like video ini Subscribe channel gua Dan langsung aja Nyalain lonceng notifikasinya Karena kedepannya Gua bakal buat video-video yang lebih seru Menegangkan Dan lebih seram lagi Kalian juga bisa follow gua di Instagram Dan kalau kalian suka nonton video-video pendek yang seru Kalian juga bisa follow gua di TikTok guys Oke Terakhir gua mau bilang makasih buat teman-teman yang udah nonton Maafin kalau gua ada salah-salah kata Dan sampai bertemu di video selanjutnya Bye